bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul mendak lutfi minta maaf tak bisa lawan mafia minyak goreng saya diduk mengatakan fakta pemerintah di tangan para cukong begitu judul beritanya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat ini tengah ramai jadi perbincangan publik usai meminta maaf lantaran tak bisa melawan para mafia minyak goreng dan mengontrol harga Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menyampaikan permintaan maaf lantaran dirinya tak bisa mengontrol harga minyak goreng menurutnya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena keterbatasan kewenangannya dalam undang-undang ia menyebut bahwa minyak goreng yang seharusnya didikmati oleh masyarakat justru diekspor secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan oleh para mafia menurutnya kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran saat ini adalah karena ula pihak-pihak yang sengaja ingin mencari keuntungan tertentu kementerian perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut begitu saya bicara dengan Satgas Pangan pertama kali yang dipunyai kementerian perdagangan ada dua kalau tidak salah undang-undang nomor 7 dan 8 tetapi cangkokannya kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan SP Kulan ini ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi seperti dikutip dari YouTube Metro TV dengan permohonan maaf kementerian agak perdagangan tidak bisa mengontrol karena itu sih ini sifat manusia yang rakus dan jahat tambahnya pernyataan Menteri Perdagangan M Lutfi yang secara terang-terangan mengaku tidak bisa melawan para mafia minyak goreng itu sontak menuai kritik dari berbagai pihak salah seorang pengamat ekonomi yang juga mantang sekretaris kementerian BUM Said Diduk juga melayangkan kritikannya terkait pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Said Diduk menyebut bahwa pernyataan Menteri Perdagangan Lutfi membuktikan bahwa pemerintah saat ini tengah dikuasai oleh para cukong pernyataan Pak Mendak bahwa beliau tidak kuat melawan mafia minyak goreng menjadi fakta bahwa pemerintah sekarang betul-betul sudah di tangan para cukong kekuasaan kata Said Diduk seperti dikutip kabar besuki dari akun Twitter Ed M Said Andeskor Diduk pada 19 Maret 2022 Said Diduk pun berharap masih ada tokoh yang benar-benar berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari jajahan para cukong Semoga para tokoh dan pimpinan parpol masih tersisa ruang di hatinya untuk selamatkan NKRI dari para cukong Ujarnya Nah demikian saudara ku informasi ya terkait masalah kelangkaan minyak disini saya juga sedikit menambahkan kalau tidak salah itu ada videonya Menteri Perdagangan yang akan mengatakan akan melawan mafia-mafia yang hubungkannya dengan perdagangan termasuk minyak goreng yang viral video itu pemerintah akan melawan itu itu yang saya pernah tontonnya kalau tidak salah yang kedua pada saat langkah minyak Menteri Perdagangan juga ini menyalahkan rakyat katanya rakyat menimbung minyak goreng pertanyaannya rakyat yang mana rakyat yang mana yang memiliki kemampuan membeli begitu banyak menimbung begitu banyak minyak goreng tidak mungkin yang ketiga Menteri Perdagangan berbeda pendapat dengan Pak Jokowi waktu cek di pasar Menteri Perdagangan mengecek ke supermarket ya waktu itu beliau bilang minyak tersedia tapi di waktu yang sama ya kalau Pak Menteri Perdagangan kan ngeceknya di supermarket modern di Jakarta nah waktu Presiden Jokowi ke Jogja dilihat ke pasar dilihat kemana kosong minyak goreng itu yang ketiga kejanggalan nih ya yang keempat banyak ditemukan oleh polisi terkait gudang-gudang penyimpanan ya banyak terkait masalah gudang-gudang penyimpanan penimbungan minyak goreng oleh distributor itu yang keempat yang kelima ternyata baru sekarang Menteri Perdagangan minta maaf karena adanya mafia yang ekspor keluar ini masyarakat akhirnya melihat Menteri ini Menteri Perdagangan kita ini kayak pelimplan kayak susah diterima omongannya karena apa setiap hari berubah-rubah maka tidak sedikit warga Rakyat Indonesia meminta Menteri Perdagangan dicopot karena selalu pelimplan apalagi katanya sekarang tidak mampu mau lawan mafia bah siapakah mafianya kok tidak bisa dilawan harusnya Menteri Perdagangan menyampaikan kepada rakyat Indonesia siapa mafianya yang tidak bisa dilawan sebutkan biar terbentuk namanya people power sebutkan mafia mana biar rakyat bantu jadi jangan sampai sembunyi-sembunyi siapa saja jangan takut dicopot kalau begini diam ya akhirnya lebih baiklah Menteri Perdagangan dicopot kalau hanya bisa diam coba sebutkan siapa saja mafia-mafianya biar rakyat tahu kalau tidak berani ya terus bagaimana akhirnya Menteri Perdagangan lagi yang kena benar kata Pak Saidido ini menandakan bahwa pemerintah sekarang berada di tangan para cukum lah kalau pemerintah tidak bisa memberantas mafia lah terus rakyat bagaimana rakyatnya bagaimana sedangkan kalian digajah oleh rakyat bukan hanya digajah oleh cukum siapa saja cukum-cukumnya harus ditampilkan di publik itu kalau Pak Menteri Perdagangan ini orangnya jujur tidak ada masalah saya hakim berani saya tidak tahu kenapa Menteri Perdagangan ini takut menyampaikan apakah ada masalahnya juga takut dibongkar kita belum paham yang jelas butuh rakyat butuh transparan dan keberanian seorang pemimpin atau penguasa saya secara pribadi tetap mendoakan kepada Menteri Perdagangan agar senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas serta dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal termasuk pasai hidup juga saya doakan yang sama bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh